Kabar baik bagi desa di Kabupaten Tanjung Barat, di tahun 2023 ini dana desa naik menjadi 96 miliar lebih. Jumlah ini naik 1 miliar dari tahun 2022 lalu yang berjumlah 95 miliar. Penerimaan dana desa dari pemerintah pusat mengalami kenaikan. Tahun ini dana desa untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat totalnya sebesar 96 miliar lebih. Dengan ini maka secara otomatis penerimaan setiap desa juga akan mendapat penyesuaian kenaikan. Dalam kesempatan ini Kabupaten Bina Pengelolaan Keuangan Aset Andi Baharudin menjelaskan, berdasarkan pagu yang sudah diterima dari pusat untuk tahun 2023 ini ada kenaikan dana desa. Sesuai petunjuk teknis dari kementerian dan saat ini pihaknya mulai menyusun pembagian jatah DD untuk masing-masing desa. Sebab dalam pengalokasian anggaran untuk desa dikatakan Baharudin tidak dibagi rata dengan semua desa, namun ada rumus dari kementerian. Seperti berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, geografis, dan sebagainya. Pagu itulah yang nantinya akan menjadi pedoman pemerintah desa dalam menyusun rencana kegiatan di APB Desa Tahun Anggaran 2023 ini. Tahun 2023 ini ada penambahan lebih kurang 1 miliar. Yang mana dulu, eh sekarang ini 96 miliar lebih. Yang dulunya tahun 2022 dianggarkan 95 miliar. Ada penambahan 1 miliar. Kalau untuk kegunaan tahun ini apa ini? Ya untuk kegunaan tahun ini, dana desa itu pertama mengacu kepada PNK no. 201, yang mana pemerintahan pusat mengamanakan 10 sampai 25 persen itu dialokasikan untuk BLT. Kemudian 20 persen itu dialokasikan untuk ketahanan tanam. Dirinya juga meminta kepada semua kepala desa untuk benar-benar taat pada aturan yang ada. Dan jangan sampai dana desa yang dibelanjakan tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.